Selamat siang, nah saya sudah di depannya Hichu Bici Jetstar Jadi ini kalau tahun 90-an itu khasnya namanya Angguna Jadi banyak ditemui dulu di kota Surabaya Nah teman-teman kalau angkatan 90 pasti tahu ini Angguna Jadi langsung saya sepilkan untuk detailnya Nah ini mulai dari pertama yaitu bagian bumper Nah ini untuk bumpernya modelnya seperti ini Cuman kalau untuk lampu sen, nah ini masih ada logonya ini Jepan Terus Imasen, Imasen Jepan Terus untuk plat nomornya, plat nomor L Ini bagian depannya, ini posisi lagi nyala Terus geser lagi Nah ini bagian depannya Ini geser lagi ke bagian grillnya Ini grillnya khas sekali Tengahnya ada logonya Mitsubishi Ini lampu besarnya Nah ini dia Terus di bagian depannya ada Stiker Jetstar Untuk weepernya Cuman ada satu Yang satunya copot Untuk bagian kacanya, ini kacanya masih pakai temper light Karetnya empuk Nah ini untuk bagian sampingnya Ini bagian sampingnya Nah ini body sampingnya Jadi ini Jadi ini pernah di restorasi Cuman pemilik sudah Sudah bosan, jadi dijual kalau ini Untuk bannya Nah ini dia bannya 500 Ring 12 Jadi semuanya sama seperti ini Nah Pelgnya pelg kaleng Terus Untuk kaca bagian belakang Ini sliding Jadi pintunya ada tiga Satu, dua, tiga bagian sana Nah ini yang khas yaitu Yang belakang Jadi ada double cabinnya Kayak gini Nah ini dia Jadi kalau dulu Dipakai muatan Ini untuk Orangnya masuk dalam Barangnya yang di luar Setelah itu ditutup Jadi Sangat berfungsi sekali Ini bagian belakangnya Ada logonya Mitsubishi Terus ini Untuk stop lampnya Tuyoko Terus Ya ini karena Mobil lama Jadi perlu di restorasi lagi Kalau ini Tapi ini Untuk bannya Masih lumayan lah Kalau ini Nah ini untuk baknya Bagian belakang Sini ada ban serep Terus Ini bagian sampingnya Nah ini yang bagian samping Ini ada pintunya Karena ini untuk Penumpang Jadi kacanya juga sama Sliding seperti ini Kita cek Bagian belakang Nah ini pintunya Bagian belakang Nah untuk door trimnya Ini udah Dipakein Apa namanya Papan kayu Sepertinya Jadi untuk nutup Nah disini Untuk pembukanya Masih enteng Pintunya sliding Sini ada handle pegangannya Nah ini bagian dalemannya Ini bagian penumpang Kursinya Sponnya masih Sangat mpuk Tebal Jadi masih Sangat nyaman Untuk diduduki Nah ini bagian Ruangannya Sangat besar Sekali bagian dalem Jadi kalau duduk Antara lutut Sama depan ini Gak mungkin Natap Atau Gak mungkin Persentuhan dengan Sandaran yang depan Karena sangat Jaraknya Sangat jauh Nah ini Posisi Mesin nyala Nah disini Juga bisa Lihat mesinnya Mesinnya ada Logonya Dayatsu Ini bagian dalemnya Ini bagian Langit-langitnya Kalau tengahnya Ini harusnya Ada lampunya Cuman lagi copot Kayanya perlu Dibenahi lagi Nah ini Tambahan aja Ini Terus Ini bagian tengahnya Jadi ada Roll Roll barnya Kayak gini Jadi cuman Bagian tengahnya Ini aja Jadi pemisah Antara depan Dan belakang Terus Untuk Joknya juga Bagus semuanya Karena diganti Baru Berikutnya Geser ke bagian Nah kemudi Ini untuk Bagian kemudinya Nah ini Door trimnya Jadi door trimnya Dilapisi Dilapisi sama Spon Sama pemiliknya Ini pembukanya Masih fungsi Terus ini Untuk naik turun Kacanya Juga masih Fungsi Nah berikutnya Geser ke bagian Lantainya Nah ini Disini ada Kropos Jadi memang Mobil usianya Sudah puluhan tahun Jadi wajar Kalau ada Kropos-kropos Ini untuk Engselnya Engsel pintu Nah untuk Dashboardnya Ini Ini perlu Diganti ulang Karena kondisinya Seperti ini Terus untuk Speedonya Juga Dipakein Speedo Digital Jadi untuk Aksennya Aja Terus Nah ini Jadi kondisinya Seperti ini Ini untuk Joknya Joknya Masih nyaman Terus Jok penumpang Sebelah kiri Juga masih nyaman Jadi Tidak ada Sobek Ini bagian Tengahnya Nah ini Dia Nah di bagian Depannya ini Ada sunfishernya Terus ada Lampu Ruangan Nah disini Ada kacanya Juga Jadi sunfishernya Masih lengkap Ini posisi Kalau di dalam Nah ini Dia Jadi Posisi Waktu Nyetir Nah sekarang Saya pake Untuk jalan Jadi Preselengnya Juga sama Handrim Saya turunkan Nah ini Saya Masukkan Gigi 1 Saya jalan Juga